Beralih ke Blitar, saudara 14 ekor kambing yang siap dijadikan hewan kurban milik warga Blitar, raib dicuri maling. Akibat kejadian itu, peternak kambing mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah. Kesedihan terlihat jelas dari raut wajah Bayustio, warga kejamatan Selorejo, Blitar. Pasalnya 14 ekor kambing miliknya raib digondol maling. Kejadian itu baru diketahui Bayu pada pagi hari saat ia tiba di kandang. Pria 43 tahun itu terkejut saat mengetahui kandang kambingnya telah berantakan dan 14 ekor kambingnya telah tiada. Akibat kejadian itu, Bayu mengalami kerugian hingga 45 juta rupiah. Ke 14 ekor kambing yang hilang itu, semuanya telah siap dijadikan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha ini. Harapannya dari warga kami, dari desa Ngeco, melaporkan atas adanya kejadian pencurian hewan ternak, yaitu berupa 14 ekor kambing, diketahui jam 07.00, dan selanjutnya datang ke Polsek jam 07.30. Sementara itu, aksi pencurian tersebut telah dilaporkan ke Polres Blitar. Polisi kini juga tengah menyelidiki kasus pencurian 14 ekor kambing tersebut.